Nah kalau tadi sidang ketopalu RAPBD sekarang nih yang ini sidang penggelapan benih lobster lor Kayaknya informasi hari ini banyak sidang lor Sidang 7 orang yang didakwa menyelundupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi Digelar Jumat 3 Juni 2022 di pengadilan negeri Jambi dalam persidangan hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdekwa dengan kurungan penjara selama 3 tahun dan dendoh 1 miliar rupiah Hmm bayarlah tuh utang Ini informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek Sidang 7 orang yang didakwa menyelundupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi Digelar pada Jumat 3 Juni 2022 di pengadilan negeri Jambi Yakni Ribut Prasetya, Ujang Nana, Apri Muhammad Hasim, Muhammad Khairul Huda, Teddy Mizwar, Gempa Rudianto dan Aldiano Dalam persidangan menjelis hakim menyatakan para terdekwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Menjatuhkan pidana terhadap terdekwa dengan pidana pencara masing-masing selama 3 tahun Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar Diganti dengan 6 bulan kurungan penjara Dalam dakwaan para terdekwa didakwa dengan dakwaan Primer Pasal 92 Junto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHB Sebelumnya terdekwa diamankan tim opsional Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Tres Krimsus Kulda, Jambi Yang menggagalkan penyelidupan ribuan benih lobster di wilayah Kabupaten Batanghari yang hendak dibawa ke Singapura melalui pantai timur Jambi Terdekwa didakwa melakukan memerintah dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki surat izin usaha perdagangan Akibat perbuatan para terdekwa berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu benih lobster jenis mutiara sebanyak 5.060 ekor Dan benih lobster jenis pasir sebanyak 1.060 ekor Dengan jumlah total potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar 865 juta rupiah Iqbal, Cek TV, melaporkan